Ini penyebab Justin Hoopner meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21 dan gabung klub liga ini. Medio akhir pekan lalu, Justin Hoopner mengatakan bakal ada berita besar pada pekan depan alias minggu ini. Berita besar minggu depan, tulis Justin Hoopner di stories Instagramnya yang berbayar. Setelah mengunggah kalimat di atas, Justin Hoopner membagikan momen dirinya membawa banyak koper. Hal itu seakan menandakan back 20 tahun meninggalkan sang klub, Wolverhampton Wanderers U21. Benar saja, dini hari tadi Justin Hoopner tidak masuk skuad Wolverhampton Wanderers U21. Hal itu saat Wolverhampton Wanderers U21 bermain 2-2 dengan Newcastle United U21 di lanjutan Premier League 2-2032-2024. Padahal, back milik timnas Indonesia ini berstatus sebagai kapten tim dan dalam kondisi bugar. Selain itu, juga dikutip dari channel Instagram Justin Hoopner yang berbayar, ia menyebut tiga negara, yakni Belanda, Belgia dan Perancis. Unggahan itu seakan menandakan tiga negara tersebut sebagai destinasi Justin Hoopner selanjutnya. Lantas, kenapa Justin Hoopner memilih meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21? Justin Hoopner disinyalir frustrasi karena tak kunjung promosi ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Ia hanya sekali diberi kesempatan duduk di Bensat Wolverhampton bertandang ke markas Arsenal di pekan ke-14 Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024 pada tanggal 2 Desember tahun 2023. Sejatinya cukup aneh kenapa pelatih Wolverhampton Wanderers, Gary O'Neill tak kunjung mempromosikan Justin Hoopner ke skuad utama. Saat ini, Gary O'Neill rutin memainkan pola tiga back dan di saat bersamaan, mereka hanya memiliki tiga orang back tengah. Fakta di atas seakan menunjukkan tenaga Justin Hoopner tidak dibutuhkan. Ia pun diprediksi ingin hengkang dan membela tim yang mentas di level profesional, sebab, para pemain timnas Indonesia yang usianya sepantaran Justin Hoopner sudah mentas di level profesional. Sebut saja Marcelino Ferdinand, Rafael Struik, Ivar Jenner, Elkan Bagot hingga Hoki Caraka. Terima kasih telah menonton!